Intro Halo semua, selamat datang kembali Kali ini kita akan membahas mengenai Mount Legendary Ada yang bertanya, bagaimana cara mendapatkan Mount Legendary? Cara mendapatkan Mount Legendary, yaitu teman-teman dapat menangkap Mount Menggunakan Trap Point Tetapi teman-teman harus ingat kembali bahwa Dengan menggunakan Trap Point, teman-teman hanya berpeluang 20% Untuk mendapatkan Mount Legendary Jadi ketika teman-teman menangkap Mount dengan poin 60.000 Maka teman-teman hanya berpeluang 20% saja ya Jadi tidak ada jaminan ketika teman-teman menggunakan poin Trap Point ini dengan banyak Tidak ada jaminan teman-teman mendapatkan Mount Legendary Semua itu hanya keberuntungan ya teman-teman Kemudian, apabila teman-teman telah mendapatkan Mount Legendary seperti ini Di sini saya telah mendapatkan beberapa Mount Legendary Teman-teman dapat melihatnya Ketika teman-teman telah mencapai level 30 Maka teman-teman bisa membuka fitur tambahan Ini adalah fitur tambahan Yang kita sebut adalah Elemental Resonance Mount Teman-teman harus menyesuaikan Elemental Resonance Mount seperti ini ya Jadi semuanya sesuaikan saja Ketika Logo tersebut adalah Dextrution Maka teman-teman harus menyesuaikannya Semuanya harus Dextrution Karena apabila Elemental Resonance Mount tersebut sama Maka teman-teman akan mendapatkan Kualitas Mount makin tinggi untuk bonus atributnya Teman-teman pun diusahakan untuk menaikkan Level Mount menjadi level 30 Teman-teman bisa membelinya Di toko clan Untuk membeli Mount Experience Dan teman-teman pun jangan lupa untuk membeli Honing Fruit Selain itu teman-teman pun bisa membelinya di toko Prestig Teman-teman bisa membeli Mount Experience dan juga Honing Fruit Ketika teman-teman telah mendapatkan Honing Fruit Teman-teman bisa melakukan Horn Aptitude Hon Aptitude ini berfungsi untuk kita menambahkan atau menaikkan buff Contoh teman-teman akan menaikkan Defense Archer Maka teman-teman bisa menggunakan Hon Aptitude ini ya Bisa menggunakan Honing Fruit Saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan Honing Fruit ini Teman-teman bisa menggunakan 10 kali, 100 kali, bahkan 390 kali Ini untuk menaikkan buff yang teman-teman inginkan Sekarang mari kita naikkan yang 100 kali ya teman-teman Ya seperti ini Teman-teman dapat melihatnya Kecepatan berbaris bertambah menjadi 34,22% Kemudian HP dari Archer pun bertambah menjadi 4,3% Kita naikkan kembali Sekarang bertambah menjadi 35,17% Untuk kecepatan berbaris Dan HP Archer bertambah menjadi 5% Kemudian Apakah kita lebih baik memilih Untuk menaikkan attack Atau menaikkan HP Itu semua tergantung dari Mon yang teman-teman dapatkan Karena tidak semua mon tersebut Mendapatkan Buff yang berbeda-beda ya teman-teman Ada yang mendapatkan untuk HP Ada yang mendapatkan untuk counter attack Ada yang mendapatkan untuk attack Jadi setiap mon itu mempunyai Bonus yang berbeda-beda Teman-teman dapat menyesuaikannya Dengan buff dari mon tersebut Ada yang untuk HP Archer Maka teman-teman bisa menggunakannya Pada hero berjenis Archer Seperti ini ya Ini mon ini sangat penting sekali Karena dia dapat meningkatkan HP dari Archer Dan juga Banyak sekali bonus Yang akan teman-teman dapatkan Ini adalah Ketika mon tersebut Telah mencapai level maksimal Dia akan meningkatkan kecepatan berbaris Sebanyak 47% Kemudian HP dari Archer Sebanyak 13,77% Kemudian peningkatan attack Dari Archer Sebanyak 33,54% Ini ketika mon tersebut Telah menggunakan Owning Ruit Sebanyak mungkin Dan juga Telah menggunakan Peningkatan tambahan Yaitu elemental resonant mon Ini sudah mencapai gold ya teman-teman Dan juga sudah ditingkatkan Menggunakan Honning Fruits Sekarang mari kita bandingkan Dengan beberapa Mon Ini adalah mon epic Untuk mon epic pun Apabila teman-teman meningkatkannya Peningkatannya pun Sangat tinggi juga Tetapi teman-teman harus ingat Perbedaan mon legendary Dengan epic ini Sangat jauh sekali Disini menaikkan Sebesar 24% Dan juga 12% Untuk legendary ini Peningkatannya Sangat tinggi ya 33% Dan juga 13% Jadi perbedaannya Sangat jauh ya teman-teman Oleh karena itu Ini semua Tergantung dari Keberuntungan teman-teman Ada yang mendapatkan Ada yang mendapatkan Banyak sekali mon legendary Ada juga yang hanya Mendapatkan sedikit Tetapi yang beruntung itu Adalah teman-teman Mendapatkan sesuai Dengan hero yang teman-teman Miliki Bila teman-teman Berfokus pada archer Maka teman-teman Maka teman-teman Akan mendapatkan Mon legendary Bertipe Archer seperti ini Merupakan Sebuah keberuntungan Karena Banyak sekali Yang mendapatkan Mon legendary Tetapi Tidak sesuai Dengan Yang mereka Butuhkan Seperti ini Ini Ada Yang khusus Untuk menaikkan Skill command Jadi ini khusus Untuk tipe Kapten Bermacam-macam Jenis mon Dan bermacam-macam Juga jenis Buff Yang akan teman-teman Dapatkan Ya Segitu aja Review nya Untuk kali ini Mengenai Mon legendary Dan juga Beberapa Fitur Mon legendary Yang akan teman-teman Dapatkan Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh